Para Kaisar Agung di sekitarnya semuanya tercengang saat mendengar suara itu. Siapa yang berbicara? Terlebih lagi, dia sedang mengincar vena naga es. Sialan, apakah dia tidak peduli pada mereka sama sekali? Mereka melihat sekeliling. Akan tetapi, mereka tidak menemukan siapapun, yang membuat mereka makin bingung. Namun, di sisi lain, Kin Chang Cheng tertegun. Dia secara alami dapat mengetahui bahwa itu adalah suara Lin Suan. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia tidak mati. Dia memang lebih kuat dari Kaisar Agung. Terlebih lagi, dia tampaknya ingin menyerap vena naga es. Memang, di tanah gletser, mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Detik berikutnya, dia keluar. Lihat, ada seseorang di dalam. Nan Feiyu berseru. Semua orang melihat ke depan dan melihat kristal melayang di udara. Tersegel di dalam kristal itu adalah seorang pemuda. Bukankah itu tujuan ilahi? Dia memang masih hidup. Siapakah pemuda ini? Mengapa dia bisa melepaskan kekuatan misterius? Apakah dia mencoba menyerap vena naga es? Apakah ini lelucon? Bahkan Kaisar Agung pun tidak mampu melakukannya. Bagaimana mungkin dia bisa? Kaisar tapak emas berkata dengan dingin. Namun, Lin Suan sama sekali tidak peduli. Pandangannya tertuju pada Ice Dragon Feiyu. Lalu dia berkata, Jadilah kekuatanku. Arogansi? Arogansi tak terbatas. Para pembuluh darah naga es meraung gila saat mendengar hal ini. Tiga ribu hantu naga es meraung ke langit, menghancurkan sembilan surga. Anak ini sudah mati. Dia akan dicabik-cabik. Itulah yang dipikirkan semua orang. Karena Kaisar Telapak Emas dan Kaisar Agung lainnya terus mundur dalam menghadapi auman tiga ribu naga es. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan ini. Mengaung. Namun, Lin Suan tidak mundur sama sekali. Dia meraung ke langit. Suaranya seperti auman naga. Terlebih lagi, itu tampak lebih menakutkan daripada tiga ribu naga es. Raungan panjang mengguncang sembilan langit. Pada saat berikutnya, tubuh tiga ribu naga es semuanya bergetar. Seluruh langit runtuh dan bumi retak. Orang-orang di kejauhan berseru, dia membuat marah vena naga es. Meskipun mereka adalah vena naga, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka hampir sama dengan binatang iblis. Bahkan para Kaisar Agung pun tak kuasa menahan amarah vena naga es. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa naga es tidak gemetar karena marah. Tapi karena takut. Suara Lin Suan dipenuhi dengan kekuatan yang sangat mengerikan yang dapat menghancurkan apapun. Kekuatan ini menyebabkan pembuluh darah naga es bergetar. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan dewa naga, mereka ingin berlutut dan menyerah. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Seketika, kekuatan Ice Dragon Vein mulai menghilang. Mereka berubah menjadi garis-garis cahaya yang terbang ke arahnya dan memasuki tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Keempat Kaisar Agung juga terkejut. Menurut pendapat mereka, orang ini akan tetapi, mereka segera menyadari bahwa mereka tidak melihatnya seperti itu. Dia bahkan memulai. Keempat Kaisar Agung tercengang. Metode macam apa ini, setidaknya mereka tidak melakukannya. Kin Changsheng juga sangat terkejut. Ini benar-benar senior. Dia tidak mungkin benar-benar dewa, kan? Dengan suara gemuruh, dia membuat 3000 Ice Dragon Veins ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan hal seperti itu kecuali dalam mimpinya. Sementara orang-orang ini linglung, 3000 fena naga es diserap sepenuhnya oleh Lin Suan. Ada berbagai macam hantu berbentuk naga di sekitar tubuh Lin Suan. Ada kekuatan di tubuhnya yang meletus seperti gunung berapi. Es di sekitarnya terus pecah. Tertelan, dia menelan semuanya. Hati Kin Changsheng terasa sakit. Senior, sebaiknya kau sisakan satu untukku. Jika Anda meninggalkan satu untuknya, dia mungkin bisa mempersembahkannya kepada dewa takdir dan membiarkan mereka membantunya mengubah peruntungannya. Kaisar Agung lainnya juga marah. Kau terlalu sombong. Kau kuat. Namun kau tak bisa mengambil 3000 fena naga es itu untuk dirimu sendiri. Bahkan jika Anda menelan setengahnya, mereka tidak akan berkata apa-apa. Paling tidak, Anda memakan dagingnya, dan mereka dapat meminum supnya. Tapi kamu memakannya semuanya. Bagaimana mungkin para Kaisar Agung ini tidak marah? Meskipun aku tidak tahu apa yang salah denganmu. Tapi apakah Anda menantang kami? Saya ingin kamu tahu bahwa Kaisar Agung itu lebih rendah derajatnya. Kaisar Agung telapak emas melangkah maju, dan cahaya tajam menyeruak dari matanya. Dia harus mendapatkan beberapa fena naga. Keluarkan sebagian. Beri aku seratus dan aku tidak akan melakukan apapun padamu. Patuhlah. Kalau tidak, kami berempat akan bekerja sama dan kau tidak akan bersenang-senang. Kin Changsheng memutar matanya setelah mendengar ini. Keempat Kaisar Agung itu terlalu pengecut. Masing-masing dari mereka hanya meminta seratus. Beranikah mereka meminta lebih? Namun, meski jumlahnya seratus, Lin Suan tampaknya tidak peduli. Pada saat ini, Lin Suan telah menutup matanya dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Dia menggunakan kekuatan Ice Dragon Feins untuk memulihkan tubuhnya. Sekalipun dia tidak dapat pulih sepenuhnya dengan kekuatan abadi, setidaknya dia harus memiliki mobilitas. Kalau tidak, dia hanya akan duduk di sana seperti harta karun dan dirampok orang lain. Anak baik, kamu benar-benar menutup matamu. Apakah kamu mengabaikanku? Sialan, saya ingin melihat kualifikasi apa yang Anda miliki. Beraninya kau meremehkanku. Kaisar Agung telapak emas meraung, dan api suci di tubuhnya meletus, berubah menjadi telapak tangan emas. Telapak tangan ini menghantam, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Semua orang bisa merasakan kemarahan Kaisar Agung. Sudah berakhir, anak ini pasti sudah mati. Mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh berseru kaget. Bahkan Kincang Sheng mengerutkan kening. Haruskah dia mengingatkan orang itu? Lagi pula, orang itu tampaknya tidak bisa bergerak. Berdengung. Tiba-tiba, Lin Xuan membuka matanya. Menatap telapak tangan yang tiada taraf itu datang ke arahnya, dia tidak menghindar sedikitpun. Pada saat berikutnya, dia mendengus dingin, dan dua sinar cahaya keluar dari matanya seperti kilat, menembus sembilan langit. Dengan suara retakan, langit runtuh dan bumi retak. Telapak tangan emas itu tiba-tiba retak terbuka. Kaisar Agung telapak emas mundur seakan-akan tersambar petir. Tubuhnya dipenuhi retakan. Tidak, kekuatan macam apa ini? Sialan, selamatkan aku. Dia meminta bantuan orang di sekitarnya. Namun, itu sia-sia. Tepat saat dia berteriak, dia hancur dengan suara ledakan yang keras. Tubuh dan jiwanya hancur. Hujan darah jatuh antara langit dan bumi, bahkan terdengar tangisan sedih. Langit dan bumi berduka atas meninggalnya seorang kaisar agung. Pada saat ini, semua hutan di daerah ini merasakan kesedihan dan penindasan garis keturunan. Apa yang telah terjadi? Mereka menatap ke langit. Apakah seorang kaisar agung meninggal? Tidak mungkin, kan? Bukankah para kaisar agung merupakan tokoh legendaris? Bagaimana mereka bisa mati? Orang-orang ini gila. Bahkan di tanah takdir, ada banyak kaisar agung. Akan tetapi, bukanlah hal yang umum bagi seorang kaisar agung untuk meninggal. Kadang-kadang, sangat jarang untuk melihatnya dalam 10 ribu tahun. Namun, hari ini, kaisar telah jatuh. Adapun semua orang yang hadir, mereka bahkan lebih terkejut. Mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh langsung berlutut di tanah dan terus bersujud. Tiga kaisar agung lainnya merasakan rambut mereka berdiri tegak, dan tubuh mereka juga gemetar. Ada apa dengan pemuda ini? Baru saja dia membunuh kaisar agung hanya dengan tatapannya. Itu tidak mungkin, kan? Saya sedang bermimpi. Nanfei Yu langsung menamparkan dirinya sendiri, mencoba untuk bangun dari ilusi. Dua kaisar agung lainnya hendak berlutut. 6152. Lin Xuan telah membunuh seorang kaisar agung hanya dengan sekali tatapan. Hal itu benar-benar mengejutkan semua orang. Bahkan Qin Changsheng tercengang. Ya ampun, dia benar-benar senior yang abadi. Salam, Dewa Gila. Dia berlari keluar dari tanah dan berteriak keras. Yang lain juga terkejut. Ya Tuhan, apakah ini sosok seperti dewa? Tidak heran dia bisa membunuh kaisar agung seketika. Salam, Dewa Gila. Tiga kaisar agung lainnya pun buru-buru membungkuk. Mereka berdiskusi lewat telepati. Apakah Anda pernah mendengar nama ini? Aku tidak tahu. Kalau kulihat dia, dia sepertinya baru saja bangun. Mungkin dia hidup ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun yang lalu. Saat itu, aku bahkan belum lahir. Bagaimana aku bisa tahu? Jangan bicara lagi. Orang ini terlalu menakutkan. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Saya harap dia bisa bermurah hati dan membiarkan kami pergi. Orang-orang di kejauhan bahkan berlutut. Salam, Dewa Gila. Lin Suan menarik kembali pandangannya. Kemudian, dia batuk dua kali dan memuntahkan beberapa suap darah kemasan. Mendesah. Lin Suan mendesah. Kekuatan seorang abadi terlalu kuat. Kekuatannya saat ini melebihi kekuatan seorang kaisar agung biasa. Dia seharusnya menjadi kaisar agung yang luar biasa. Akan tetapi, itu terlalu tidak stabil. Lin Suan kadang-kadang menggunakannya. Kemudian, kekuatan abadi akan terguncang. Dia tidak tahan. Dia buru-buru menggunakan kekuatan venan aga es untuk membekukan kekuatan dalam tubuhnya. Baru pada saat itulah dia menghela nafas lega karena dia merasa bisa melangkah selanjutnya. Dia bebas. Bukan tanpa alasan dia menyerap 3000 venan aga es. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia muntah darah? Qin Changsheng melihatnya dan jantungnya berdebar kencang. Apakah senior ini akan mati? Tiga kaisar agung lainnya juga menyipitkan mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Dewa gila ini tampaknya terluka. Mungkinkah dia lemah? Haruskah kita mengambil keuntungan dari penyakitnya dan membunuhnya? Mereka semua punya ide untuk menyerang. Pada saat ini, Lin Suan mendengus dingin. Seberkas cahaya melesat keluar dari matanya lalu menyelimuti ketiga kaisar agung. Dia mengaktifkan kekuatan rinegan. Seketika, kulit kepala ketiga kaisar agung menjadi mati rasa. Mereka merasa seolah-olah jiwa mereka akan bereinkarnasi. Tuhan, dewa gila, mohon ampuni kami. Ketiganya buru-buru membungkuk dan meminta maaf. Mereka tidak berani memikirkan hal lain. Ceritakan lebih lanjut tentang kuil keberuntungan. Embun beku di tubuh Lin Suan pecah. Dia keluar dari kristal dan mendekati tiga marsial monark. Ketiga marsial monark tidak berani menyembunyikan apapun dari Qin Nan. Mereka segera memberitahunya semua yang mereka ketahui tentang istana suci keberuntungan. Lin Suan menyipitkan matanya lagi saat mendengar itu. Sebelumnya, dia mendengar imortal Qin menyebutkan sedikit, namun itu hanya gambaran kasarnya. Sekarang, dia tahu lebih banyak tentangnya. Ternyata orang-orang di negeri takdir terlahir dengan takdir. Ini disebut takdir. Jika Anda memiliki takdir untuk menjadi kaisar agung, maka Anda bisa menjadi kaisar agung. Jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa melewati rintangan ini. Kecuali mereka pergi ke Fane of Destiny. Mengenai pencarian kuil takdir, hal itu serupa dengan apa yang dikatakan Dewakin. Namun, biasanya kuil keberuntungan akan mengirimkan utusan. Sangat sedikit orang yang benar-benar dapat pergi ke kuil keberuntungan. Kebanyakan dari mereka adalah pembawa pesan takdir. Tentu saja, mereka yang dapat bertemu dengan utusan takdir jumlahnya sedikit sekali. Adapun mereka yang telah menemui sang pembawa takdir, hanya sedikit sekali di antara mereka yang mampu mengubah takdirnya. Paling banter, mereka bisa mengubah nasib mereka. Mungkin, mereka punya kesempatan lain. Tentu saja, bukan berarti tidak ada seorang pun yang pernah mengubah nasibnya. Memang ada orang yang berhasil mengubah nasibnya, seperti pencerahan mendalam. Nasibnya tidak mengizinkan dia menjadi kaisar agung. Namun, dia telah menemukan kuil keberuntungan dan memenuhi persyaratan kuil keberuntungan. Kuil keberuntungan membantunya menjadi kaisar agung. Kemudian, ada pencerahan mendalam kaisar agung. Jari pencerahan mendalam mengejutkan semua orang. Kaisar agung pencerahan mendalam sangat terkenal di tanah takdir. Kekuatannya saat ini tidak terduga. Tidak seorang pun tahu tingkat kultivasi apa yang telah dicapainya. Ada juga seseorang yang telah mengubah nasib mereka, yaitu seorang wanita bernama Namongduksiu. Awalnya dia adalah seorang kaisar agung, tetapi tidak ada harapan baginya untuk berkembang di alam kaisar agung. Namun, dia juga telah memasuki kuil keberuntungan. Pada akhirnya, kekuatannya telah meningkat pesat. Karena cerita dan legenda seperti itulah, orang-orang rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki kuil keberuntungan dan mengubah nasib mereka. Tuhan, Dewa Gila, kami telah menceritakan semua yang kami ketahui. Nanfeu berkata lembut. Bisakah Anda membiarkan kami pergi sekarang? Kami tidak akan berani melawanmu lagi. Lin Xuan berkata, saya harap kamu bisa pergi. Dia melambaikan tangannya. Ketiga kaisar agung bergegas pergi seolah-olah mereka telah diampuni. Qin Changsheng juga ingin pergi. Lin Xuan melotot padanya lalu tersenyum, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin pergi ke kuil keberuntungan juga? Bagus, kita akan ke sana. Tidak, tidak, senior. Aku hanya bercanda denganmu. Bagaimana mungkin aku berani pergi bersamamu? Wajah Lin Xuan menjadi gelap. Apakah aku setua itu? Sejujurnya, saya tidak jauh lebih tua dari Anda. Saya dianggap sebagai generasi muda. Apa? Qin Changsheng tercengang? Generasi muda? Siapa yang kamu bohongi? Kau pastilah seorang monster tua. Monster tua yang telah hidup selama puluhan atau ratusan ribu tahun. Huh? Apa yang kau pura-pura lakukan? Qin Changsheng tidak mempercayainya, dan yang lainnya juga tidak mempercayainya. Terlalu mustahil bagi generasi muda untuk membunuh kaisar agung. Tak seorang pun di Tanah Takdir bisa melakukan itu. Oleh karena itu, dia tidak percaya Lin Xuan dapat melakukannya juga. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia bertanya, Menurutmu hadiah apa yang harus aku persiapkan untuk kuil keberuntungan? Bisakah kamu masuk? Saya tidak yakin. Namun, jika kamu bisa mengeluarkan pil abadi atau benda suci, kamu pasti bisa melakukannya. Lin Xuan memutar matanya saat mendengar itu. Dia benar-benar tidak punya hal seperti itu. Qin Changsheng berkata, Jika kamu tidak memilikinya, maka hanya ada cara lain. Aku tahu dua cara. Pertama, pergilah ke Imperial Swat Villa dan dapatkan roh pedang kelas atas. Dengan itu, Anda mungkin dapat melihat pembawa pesan takdir. Kedua, ada pohon dewa api di selatan tempat ini. Jika kau bisa menemukan buah yang dihasilkannya, maka kau juga bisa melihat utusan takdir. Namun, kedua hal ini sangat sulit. Pohon dewa api berbuah sekali setiap seratus tahun. Setelah berbuah, ia hanya bertahan selama 10 hari. Kemudian buah itu akan jatuh ke tanah, berubah menjadi energi, dan menghilang. Jadi, bisakah kamu menemukannya? Saya rasa tidak ada banyak harapan. Adapun Imperial Swat Villa, itu adalah sekte yang sangat mengerikan. Mereka dipenuhi oleh pendekar pedang. Terlebih lagi, pemilik vila dari Villa Pedang Kekaisaran adalah seorang kaisar pedang. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Yang lebih penting, kaisar pedang ini pernah melihat utusan takdir sebelumnya. Meskipun dia tidak mengubah takdirnya, dia tetaplah seorang kaisar pedang. Meskipun dia tidak mengubah nasibnya, dia telah mengubahnya. Oleh karena itu, kaisar agung lainnya tidak berani memprovokasi dia. Villa Pedang Kekaisaran adalah penguasa wilayah ini. Lin Xuan mengangguk setelah mendengar ini. Baiklah, kalau begitu ikuti aku ke pohon dewa api. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan terbang kekejauhan bersama Kin Changsheng. Apakah dia pergi? Orang-orang yang menonton dari jauh menghela nafas lega ketika mereka melihat Lin Xuan menghilang. Baru saja, saat dia di sini, tekanannya terlalu besar. Mereka bahkan tidak bisa bernapas. Tidak lama setelah Lin Xuan pergi, beberapa sinar cahaya terbang dari jauh. Orang-orang ini melayang dalam kehampaan, kiabadi dan api ilahi meletus dari tubuh mereka. Mereka juga kaisar agung. Saat mereka tiba, mata mereka bersinar dengan cahaya yang tajam. Suara mereka bagaikan guntur. Di mana harta karunnya di sini? Di mana fena naga es? Kemana mereka pergi? Beritahu saya. 6153. Para kaisar agung yang baru tiba merasa geram sekaligus takut ketika mengetahui Lin Yun telah pergi. Apakah benar-benar ada seseorang yang dapat membunuh kaisar agung hanya dengan tatapan mata? Mengapa mereka tidak mempercayainya? Orang-orang ini tidak mungkin takut setengah mati, kan? Lin Xuan tidak memperhatikan para kaisar agung yang baru tiba ini. Pada saat ini, dia membawa Kincangsheng dan bersiap berangkat ke Pohon Dewa Api. Tanah takdir juga sangat luas dan terbagi menjadi banyak wilayah. Wilayah tempat Lin Xuan berada saat ini disebut Wilayah Es dan Api. Alasannya adalah karena Tanah Gletser dan Pohon Dewa Api adalah dua tanah terlarang. Oleh karena itu, wilayah ini dinamai menurut nama mereka. 3000 fena naga es di Tanah Gletser telah dilahap oleh Lin Xuan. Sekarang, dia menuju ke Pohon Dewa Api. Sepanjang jalan, Kincangsheng bergumam dalam hatinya, orang ini tidak akan melahap Pohon Dewa Api juga, kan? Jika memang demikian, wilayah ini mungkin harus mengganti namanya. Akhirnya, mereka tiba di dekat Pohon Dewa Api. Itu bukan sekadar akar pohon, itu seperti lautan api. Bahkan dari jauh, mereka dapat merasakan panas yang menyengat. Seolah-olah mereka akan meleleh menjadi abu jika mereka mendekat. Pada saat ini, pertempuran tengah terjadi di tepi Pohon Dewa Api. Kedua binatang buas itu bertarung memperebutkan sehelai daun dari Pohon Dewa Api. Kedua kaisar agung itu sangat kuat. Mereka bertarung sampai mati, dan mata mereka merah. Lin Xuan terdiam saat melihat ini. Dia berkata, orang-orang di tempat ini semuanya miskin. Kalian bertarung sampai mati hanya demi sehelai daun. Kincangsheng memutar matanya saat mendengar ini. Miskin. Sejujurnya, dia tidak kekurangan sumber daya kultifasi. Tapi kenapa? Setelah berkultifasi menjadi Raja Nam Mahkota, dia merasakan suatu hambatan, yaitu pemeliharaan kehidupannya. Apakah dia ditakdirkan hanya menjadi Raja Nam Mahkota? Jika demikian halnya, maka akan sia-sia, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, ia akan mengumpulkan sumber daya dan harta karun untuk kuil takdir. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka miskin, mereka benar-benar miskin. Lagipula, kuil takdir tidak akan peduli dengan hal-hal biasa. Kedua binatang iblis ini pasti mempunyai alasan tersendiri untuk bertarung satu sama lain. Merasakan kedatangan Lin Xuan dan Kincangsheng, kedua kaisar agung di depan berhenti bertarung. Mereka juga cerdas. Mereka ingin mencegah orang lain memanfaatkan mereka. Dia melihat bahwa Kin abadi hanya seorang raja enam mahkota. Kedua binatang iblis itu tidak tampak seperti itu. Mereka berdua adalah raja tujuh mahkota. Mengaum. Keduanya melepaskan raungan marah, ingin menekan Dewa Kin. Kincangsheng mundur dua langkah dan berkata dengan marah, Hef, hari ini istimewa. Kalau tidak, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan mencuri daun ini. Melihat Lin Xuan tidak mundur. Kedua binatang iblis itu marah. Salah satu binatang iblis itu bergegas dan menamparkan Lin Xuan. Dengan suara keras, bumi berguncang. Lin Xuan sama sekali tidak terluka, sedangkan cakar binatang iblis itu hancur dan terluka parah. Dia mengeluarkan raungan yang menyedihkan, dan jejak teror muncul di matanya. Fisik yang kuat seperti itu telah melampaui dirinya sendiri. Dia sama sekali bukan tandingannya. Oleh karena itu, dia merangkak di tanah. Binatang iblis yang lain pun mundur dengan gelisah, menyerahkan daun Dewa Api. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak tertarik dengan hal-hal ini. Kau bisa mengambilnya. Saya ingin buah Dewa Api. Mendengar ini, jejak teror muncul di mata kedua binatang iblis. Salah satu binatang iblis mengirimkan pesan spiritual. Itu berarti pohon Dewa Api sangat menakutkan. Bahkan Kaisar Agung tidak berani mendekatinya. Jika tidak, mereka akan berubah menjadi abu. Tuan, berhati-hatilah. Tidak apa-apa. Lin Xuan berjalan maju. Saat Lin Xuan melangkah ke dalam hutan pohon Dewa Api, kobaran api yang tak terbatas langsung menyapu ke arahnya. Namun, Lin Xuan sama sekali tidak takut. Meskipun saat ini dia tidak dapat dengan mudah menggunakan kekuatan seorang dewa, dia memiliki sembilan tubuh surgawi. Fisiknya sangat kuat dan dia memiliki tubuh ilahi sembilan yang. Oleh karena itu, ketika api itu mengenai tubuhnya, semuanya terserap. Mengerikan sekali. Kedua binatang iblis itu bahkan lebih ketakutan. Di belakang mereka, Dewa Kin juga menggertakkan giginya dan mengikuti setelah melihat pemandangan ini. Sepanjang jalan, Lin Xuan berjalan melewati lautan api. Dia bisa melihat bayangan pohon di depannya. Itu adalah pohon tinggi yang berdiri di antara langit dan bumi, seperti pohon suci yang menjulang tinggi ke surga. Dia hanya berani menyebarkannya. Ada hukum api yang sangat mengerikan di sana. Setiap daun bagaikan api suci yang terus berdenyut. Pada saat ini, suara pertempuran terdengar di depannya. Lin Xuan terkejut. Dewa Kin juga berkata, Tidak mungkin, kan? Ada yang bertarung di sini. Pasti itu klan papan atas. Dia menatap Lin Xuan. Lin Xuan berkata, Tidak apa-apa. Setelah berkata demikian, dia tidak mengambil jalan memutar dan langsung melangkah maju. Memang ada pertempuran di depan. Itu adalah pertempuran antara tiga klan. Mereka adalah klan serigala api, klan burung merah, dan klan semut api. Ketiga klan ini merupakan klan teratas yang dipimpin oleh Kaisar Agung. Para Kaisar Agung memegang senjata yang sangat hebat. Yang lainnya mengeluarkan semua jenis energi dan harta alam, menyebabkan senjata ekstrim bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Mereka melindungi mereka. Saat mereka maju, mereka bertarung dan memblokir dengan hati-hati. Tiba-tiba, mereka seperti melihat seseorang berjalan mendekat dari jauh. Siapa itu? Ketiga klan itu menghadapi musuh besar. Mereka semua takut pihak lain meminta bantuan. Namun, ketika mereka melihat bahwa itu adalah dua pemuda, mereka semua tercengang. Terutama pemuda yang berjalan di depan. Api di tubuhnya tampak semakin mengerikan. Dia seperti matahari, bersinar sangat terang sehingga mereka tidak bisa membuka mata. Siapa kamu? Kaisar Agung klan serigala api berteriak dengan marah. Lin Suan mengabaikannya. Mencari kematian. Sang Kaisar Agung meninjunya. Saat mengenai Lin Suan, ekspresi Kaisar Agung berubah. Tidak bagus. Dia merasakan suatu kekuatan besar memantul kembali dan melemparkannya. Dia memuntahkan setegup besar darah. Leluhur. Semua orang dari klan serigala api tercengang. Kaisar besar dari dua klan lainnya tidak berani bergerak. Lin Suan bahkan tidak melihat orang-orang ini dan langsung berjalan maju. Ketiga klan itu mundur satu demi satu, membuat jalan. Ketika Dewakin mengikutinya, dia merasa iri. Lihat, kemanapun dia lewat, para Kaisar Agung akan mundur. Kemuliaan macam apa ini? Sayangnya, itu bukan kekuatannya, tetapi kekuatan pemuda di depannya. Kalau tidak, kalau dia datang sendirian, dia akan dipukuli sampai mati oleh tiga Kaisar Agung, belum lagi dia tidak akan bisa sampai di sini. Begitu saja, Lin Suan berjalan melewati tiga klan kuat dan terus berjalan. Pada akhirnya, Qin Abadi tidak dapat menahannya lagi. Dia hanya bisa berdiri di sana dan menunggu Lord Medgad. Kalau nanti kamu pergi, jangan lupa ajak aku. Qin Abadi berteriak. Lin Suan melambaikan tangannya, menyuruhnya menunggu di sana dan melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, ia mendekati pohon dewa. Adapun pohon dewa api, ia tampaknya telah merasakan kedatangan seseorang. Api ilahi yang tak terbatas meledak, seolah-olah dapat membakar langit dan menghancurkan bumi. Kekuatan ini menyebabkan orang-orang dari tiga klan besar terus mundur. Ekspresi para Kaisar Agung juga berubah. Tidak bagus, pohon dewa api sedang marah. Ayo mundur. Mereka tidak berdaya dan ketakutan. Qin Abadi juga ketakutan dan terus mundur. Namun, Lin Suan berdiri di sana seperti dewa perang matahari, tidak terpengaruh oleh apapun. Dia menggunakan rinegannya dan melihat sekelilingnya. Tak lama kemudian, dia mendesah dan tidak melakukannya. Dengan kekuatan jiwanya, dia menyelimuti seluruh pohon dewa api. Namun, dia tidak menemukan buah dewa api. Namun, dia menatap batang pohon besar itu lagi. Batang pohon itu bersinar. Dia tidak dapat melihat menembus jiwanya. Pada saat ini, pohon dewa api melepaskan gelombang kekuatan jiwa. Manusia, jangan pergi terlalu jauh. 6.154 Semua orang di wilayah pohon dewa api tercengang oleh aumannya yang dahsyat. Para anggota dari tiga keluarga besar tercengang. Pohon dewa api bisa mengaum. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kaisar Serigala api tertawa getir. Mungkin kita terlalu lemah dan diperlakukan seperti semut olehnya. Namun kini, kekuatan sejati telah tiba. Bahkan pohon dewa api pun merasa terancam. Lin Suan berdiri di bawah pohon dewa api. Dia menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, jangan marah. Aku tidak bermaksud jahat dan tidak akan menyerangmu. Aku hanya ingin buah dewa api. Aku ingin pergi ke kuil takdir. Pohon dewa api terdiam sejenak, lalu berkata, Tiga tahun yang lalu, aku menghasilkan buah dewa api. Namun, saat itu tidak ada seorang pun yang datang. Jadi, saat jatuh ke tanah, api itu berubah menjadi api yang tak terbatas. Saya hanya bisa menghasilkan satu buah setiap seratus tahun, jadi jika Anda menginginkannya, Anda harus menunggu seratus tahun lagi. Tiga tahun lalu, Lin Suan menghela nafas. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan. Dia menggelengkan kepalanya, Selamat tinggal. Dengan itu, Lin Suan berbalik dan pergi. Qin Changsheng mengikuti dan berkata, Tidak ada yang bisa kulakukan. Kamu baru saja bangun, jadi kamu hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Setelah Lin Suan meninggalkan wilayah pohon dewa api, pohon dewa api menghela nafas lega. Ia bergumam pada dirinya sendiri, Apa yang salah dengan manusia ini? Mengapa saya merasa sedikit takut? Tubuhnya sangat kuat, tetapi dengan kekuatanku, aku tidak perlu takut. Namun, aku merasa ada kekuatan lain di dalam tubuhnya. Kekuatan yang belum pernah kulihat sebelumnya, kekuatan yang dapat membelah langit dan bumi. Apakah orang ini juga perlu pergi ke kuil takdir? Apakah dia juga perlu mengubah nasibnya? Pohon dewa api kebingungan. Akhirnya, pohon itu terdiam beberapa saat. Kemudian, cabang-cabangnya yang tak berujung bergetar. Semua makhluk hidup di wilayahnya harus keluar. Dengan raungan marah, suhu seluruh hutan dewa api tiba-tiba naik. Ekspresi klan serigala api, klan burung merah, dan klan semut api berubah. Ketiga kaisar segera meninggalkan pohon dewa api bersama rakyatnya. Lin Xuan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sini. Karena tidak ada apa-apa, dia hanya bisa pergi ke Swat Villa. Namun, Mungkin Changsheng berkata, apakah kamu yakin ingin pergi ke Imperial Swat Villa? Kaisar pedang dari vila pedang kekaisaran tidak lebih lemah dari pohon ilahi yang berapi-api. Selain kaisar pedang, ada ahli pedang dao lainnya di vila pedang kekaisaran. Menurutku, lebih baik aku menyinggung pohon dewa api daripada menyinggung vila pedang kekaisaran. Bagaimanapun, dia telah menyinggung pohon dewa api. Jika dia bisa lari, dia akan melakukannya. Pohon itu tidak akan mengejarnya. Begitu vila pedang kekaisaran tersinggung, banyak sekali pendekar pedang yang akan mengejar mereka. Sekalipun dia lari ke ujung bumi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia tersenyum. Tidak apa-apa, aku juga ingin melihat seberapa kuat kaisar pedang legendaris itu. Karena pihak lain berani menggunakan nama ini, berarti dia ahli di bidang pedang. Lin Suan juga seorang pendekar pedang, dan salah satu yang paling ulung. Tentu saja dia ingin bertukar pukulan dengan seorang ahli pedang dao. Untungnya, dia sedang tidak dalam kondisi pikiran yang baik. Kalau tidak, dia pasti sudah pergi menemui kaisar pedang. Sementara Lin Suan bergegas menuju vila pedang kekaisaran, yang lainnya juga bergegas menuju vila pedang kekaisaran. Karena konon katanya vila pedang kekaisaran akan melahirkan roh pedang tingkat tinggi. Ini masalah besar. Roh pedang terbentuk dari kondensasi kehendak pedang dao yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah hal yang sangat aneh. Benda ini sangat bermanfaat bagi pendekar pedang yang tak tertandingi. Tidak hanya itu, yang lain juga menginginkannya. Karena konon dengan roh pedanglah seseorang dapat memanggil pembawa pesan takdir. Mungkin itu bisa mengubah nasib mereka. Bagi para ahli lainnya, ini terlalu menarik. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang berbondong-bondong mendatangi imperial suat vila untuk memberi ucapan selamat. Tentu saja, ini hanya di permukaan. Memperoleh roh pedang terbaik adalah tujuan mereka yang sebenarnya. Di sebuah pegunungan di neraka es dan api, seorang pria dengan pedang hitam di punggungnya berjalan mendekat. Pria ini berpakaian putih dan sangat tampan. Setelah dia pergi, seluruh pegunungan terbelah menjadi beberapa bagian, dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya semuanya terbunuh. Terlebih lagi, semua binatang iblis ini memiliki satu kesamaan, yaitu pedang di antara kedua alis mereka. Jelas saja mereka semua tewas seketika. Xiao Bai Fei sangat puas karena dia akhirnya menguasai teknik pedang darah mengambang. Kemudian, dia melihat kekejauhan dan menggertakan giginya. Imperial Swatvilla, tunggu saja. Kali ini, aku harus mengambil kembali pedang langit terbang. Dengan goyangan tubuhnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Kemanapun dia lewat, kekosongan itu terus hancur. Beberapa orang yang lewat melihat pemandangan ini dan berseru, sungguh mengerikan ki pedang. Cepat mundur. Jangan berkelahi dengannya. Keluarga dan sekte yang tergesa-gesa itu semua minggir. Di hadapan pendekar pedang yang tak tertandingi itu, mereka sama sekali bukan tandingannya. Di sisi lain. Pada saat ini, Imperial Swatvilla juga sudah sepenuhnya siap. Mereka akan menyambut banyak ahli. Mereka begitu percaya diri. Meskipun tujuan orang-orang ini adalah roh pedang tingkat tinggi, lalu kenapa? Dengan kaisar pedang, tak seorang pun bisa berhasil. Pada saat ini, di gunung belakang Villa Pedang Kekaisaran, ada sebuah gua yang sangat misterius. Ini adalah daerah terlarang, dan hanya beberapa orang saja yang bisa datang ke sini. Pada saat itu, seorang lelaki tua bergegas mendekat dan memasuki gua. Di dalam gua, ada aura pedang yang sangat mengerikan berkelebat. Orang tua itu harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bergerak maju. Akhirnya, dia berhenti dan melihat ke depan. Di depannya, ada sosok yang membelakanginya. Dan di dekat sosok itu juga ada bayangan pedang. Itu seperti aliran ki pedang yang terus berubah. Ini adalah roh pedang tingkat tinggi. Dan sosok ini adalah kaisar pedang. Orang tua itu berkata dengan hormat, melapor kepada kaisar pedang, kami siap menerima para ahli itu. Tetapi, mengatakan, pria di depan berbicara. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan, tetapi kami mendapat kabar bahwa Xiao Bai Fei mungkin akan datang kali ini. Xiao Bai Fei mencuri teknik pedang darah mengambang, dan kita tidak tahu di mana dia bersembunyi. Akhir-akhir ini, kekuatannya tampaknya meningkat pesat. Dia pernah muncul di hutan terdekat dan membunuh banyak binatang buas kelas atas. Sepertinya dia telah menguasai teknik pedang salju terapung. Kali ini, aku khawatir dia akan datang untuk menyakiti vila pedang kekaisaran kita. Tidak masalah. Kaisar pedang tersenyum. Dia berbalik dan melihat bahwa kaisar pedang juga luar biasa tampan. Terlebih lagi, di permukaan, dia tampak seperti berusia tiga puluhan. Padahal, dia telah hidup selama 30 ribu tahun. Bahkan jika dia telah menguasai teknik pedang salju mengambang, lalu kenapa? Dia masih bukan tandinganku. Saya sudah menguasai gerakan itu. Orang tua itu sangat gembira. Benarkah? Selamat, kaisar pedang. Dia benar-benar terlalu bersemangat. Langkah itu telah membuat kaisar pedang mengasingkan diri selama seribu tahun. Sekarang dia akhirnya menguasainya. Dengan kata lain, nasib kaisar pedang belum berakhir. Kaisar pedang masih punya harapan untuk menerobos. Setiap orang punya takdirnya masing-masing, dan takdir itu sudah ditentukan sebelumnya. Yang lain tidak dapat melihatnya dengan tepat. Bahkan mereka tidak dapat menilainya dengan tepat. Hanya mereka yang telah terjebak dalam kultivasi selama ratusan atau ribuan tahun yang akan tahu kapan mereka putus asa. Ternyata ini adalah batas akhir nasib mereka. Hanya pada saat putus asa itulah mereka akan mengetahui nasib mereka. Kaisar pedang pernah mengasingkan diri selama ribuan tahun untuk mengembangkan satu gerakan, tetapi tidak ada kemajuan. Sedemikian rupa sehingga orang-orang di sekitarnya mengira bahwa kaisar pedang telah mencapai langit-langit dan tidak dapat bergerak maju lagi. Namun tanpa diduga, kali ini dia berhasil menerobos lagi. Tampaknya nasib kaisar pedang lebih kuat dari yang dibayangkan siapapun. 6.155 Swat City merupakan kota di bawah Imperial Swat Villa. Pada saat ini, banyak sekali tokoh berkumpul di kota. Sosok-sosok ini memiliki aura yang kuat dan hukum yang menakutkan. Swat City awalnya memiliki beberapa murid dari Imperial Swat Villa yang bertanggung jawab menerima mereka. Tetapi pada saat ini, mereka juga sedikit tercengang. Karena kali ini orang-orang yang datang berada di luar imajinasi mereka. Lihat, bukankah wanita cantik itu kaisar Feiyu? Semua orang menoleh dan melihat seorang wanita berpakaian putih berjalan mendekat. Itu adalah Nan Feiyu. Ya ampun, bahkan kaisar agung pun datang. Di jalan, banyak orang terkejut. Semua orang tahu tentang Nan Feiyu. Dia bisa dikatakan sebagai kebanggaan negeri es dan api. Dia memiliki lingkaran cahaya yang tak berujung dan sangat mempesona. Lagi pula, selama perjalanannya, dia tidak pernah mengalami kemunduran apapun. Faktanya, dia tidak pernah dikalahkan. Begitu saja, dia menjadi kaisar agung sepanjang jalan. Bisa dikatakan banyak orang iri padanya. Orang lain berkata, lihatlah orang itu, dia bahkan lebih mengerikan. Semua orang menoleh, hanya melihat sesosok tubuh yang diselimuti api berjalan mendekat. Api di tubuh orang ini sangat mengerikan. Tidak ada yang berani menatapnya langsung, dan mereka semua kalah. Kaisar Serigala Api, kaisar tertinggi klan Serigala Api, dia benar-benar datang juga. Konon, lima tahun yang lalu dia pernah bertempur dengan kaisar agung lainnya dan melukainya. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Setelah kaisar Serigala Api di langit mendengarnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia juga seorang kaisar agung sekarang. Dia sama sekali tidak peduli dengan semut-semut di bawah. Bagaimana mungkin dia peduli dengan pembicaraan semut-semut ini? Sosoknya melesat, dan dia langsung menghilang dari kota. Sang penguasa petir pun datang. Surga, mereka melihat para ahli yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti kaisar, berdiri di atas sembilan surga. Meskipun mereka hanya bertahan sebentar dan menghilang dalam sekejap. Tetapi tetap saja membuat orang lain iri. Mata anak-anak muda itu merah. Impian mereka sejak kecil adalah menjadi kaisar agung. Mereka telah mendengar berbagai macam legenda tentang kaisar besar sejak mereka masih muda. Akan tetapi, tidak banyak yang benar-benar pernah melihat kaisar agung, sangat sedikit. Beberapa orang bahkan tidak pernah melihat kaisar agung di masa hidup mereka. Namun sekarang, mereka melihat kaisar agung di sini. Selain itu, beberapa kaisar besar muncul bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak berani bayangkan bahkan dalam mimpi mereka. Pada saat ini, seorang pria besar tertawa dan berkata, saya ingin tahu apakah ada orang kuat lain yang muncul. Sambil berbicara, dia menginjak seekor semut hingga mati. Awalnya ini bukan apa-apa, tapi sesaat kemudian, bumi berguncang dan langit hancur. Sebuah suara dingin terdengar padanya, kebenar-benar berani membunuh anggota klan semut apiku. Pergilah ke neraka. Dengan suara ledakan keras, lelaki kekar itu hancur berkeping-keping. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang dilakukan pria besar ini? Wajah lelaki kekar itu juga dipenuhi keputusasaan. Ia baru saja menginjak seekor semut kecil dan dibunuh oleh seseorang. Dia juga telah berkultifasi hingga tingkat Raja Suci. Kematian seorang Raja Suci sungguh mengejutkan banyak orang. Bagaimanapun juga, seorang kaisar agung adalah sosok yang agung di mata para pembudidaya seperti mereka. Mereka yang berada di atas Saint Plain sudah sangat menakutkan. Sekarang, seorang Saint King benar-benar terbunuh dalam sekejap. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada yang berkata bahwa dia telah menginjak seekor semut hingga mati. Itu bukan semut, itu anggota klan semut api. Sekarang kaisar semut sudah keluar, bukankah kau sedang mencari kematian dengan berani membunuh anggota klan semut api? Apa? Yang lainnya terkesiap kaget. Tiba-tiba, mereka bahkan tidak berani berjalan sekarang. Mereka takut menginjak semut hingga mati di jalan. Jika semut itu adalah anggota klan semut api, maka mereka akan mendapat masalah. Untuk sesaat, semua orang gemetar. Pada saat yang sama, tiga sosok lainnya muncul di Swat City. Ketiga orang ini adalah Lin Xuan dan lainnya. Selain Kin Changsheng, ada orang lain di sampingnya. Orang ini membawa pedang api panjang di punggungnya. Dia tampak seperti pria parubaya, dan aura di tubuhnya juga sangat menakutkan. Namun, pada saat ini, pihak lain berdiri di samping Lin Xuan dengan penuh hormat. Begitu memasuki kota, mata Lin Xuan berkedip. Apakah ini kota pedang? Dia melihat sekelilingnya dan merasakan beberapa aura kuat, yang merupakan aura api ilahi dan kiabadi. Ada lebih dari satu kaisar agung, dan bahkan ada beberapa aura yang familiar. Pada saat ini, pria parubaya dengan pedang panjang di punggungnya berjalan mendekat dan berkata, Tuan muda, ini kota pedang. Di belakangnya adalah vila pedang. Ya, Lin Xuan mengangguk. Mereka bertemu seorang pria dengan pedang panjang di punggungnya di jalan. Kalau bicara secara logika, ini pasti salah satu musuh Qin Changsheng. Qin Changsheng suka mencari kematian dan merampas harta karun saat dia tidak melakukan apapun. Pria dengan pedang panjang di punggungnya ini disebut Raja Pedang Awan Api. Suatu kali, Qin Changsheng telah merebut harta karun yang diinginkan pihak lain, tetapi Qin Changsheng menolak untuk mengakuinya. Katanya, harta karun itu tidak memiliki pemilik. Hanya mereka yang memiliki kemampuan yang dapat memperolehnya. Raja Pedang Awan Api mengabaikannya. Dia adalah Raja Mahkota ke-delapan. Qin Changsheng adalah Raja Enam Mahkota. Karena itu, dia segera bergerak. Namun, dia melakukan kesalahan. Dia tidak hanya menyerang Qin Changsheng, dia juga menyerang Lin Suan. Menurut pendapatnya, Lin Suan dan Imortal Qin pasti bersekongkol. Pada akhirnya dia menderita tragedi. Lin Suan menundukannya dengan sekali tatapan. Raja Pedang Awan Api segera menyerah. Ya Tuhan, meski hanya sekilas, niat pedang yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, dia rela menjadi pengikut Lin Suan. Sejak saat itu, dia selalu mengikuti Lin Suan, sampai mereka mencapai kota pedang ini. Lin Suan pun tidak peduli. Tujuan utamanya sekarang adalah pergi ke Villa Pedang Kekaisaran dan mendapatkan roh pedang. Adapun siapa yang ada di sisinya, biarkan saja. Namun demikian, mereka tidak dapat mengancamnya. Qin Changsheng juga sangat gembira. Dia berkata, keluarga besar Qin kita seharusnya ada di sini juga. Selesai berbicara, dia mengeluarkan token keluarga. Sambil mengirimkan suara, dia membawa Lin Suan dan yang lainnya ke aolah depan. Di sebuah aolah yang sangat sederhana dan tanpa hiasan, Qin Changsheng melihat orang-orang dari keluarga besar Qin. Pak tua, kalian benar-benar datang juga. Keluarga Qin agung. Ketika tetua Qin yang berambut putih melihat Qin Changsheng, dia juga menunjukkan senyuman. Dia berkata sambil tersenyum, aku tahu bocah nakal itu tidak akan mati semudah itu. Surga memang punya mata, kamu masih hidup. Ini. Dia menatap Lin Suan, agak terkejut. Karena dia tidak mengenal Lin Suan. Namun, dia merasa agak familiar. Tidak ada cara lain. Lin Suan sebelumnya, baik saat melahap naga atau saat menyerang Kaisar Agung, memiliki aura misterius. Tubuhnya membawa jejak kekuatan misterius. Dengan kekuatan seperti ini, bahkan Kaisar Agung pun mungkin tidak dapat melihat dengan jelas, apalagi Penatua Qin. Dia sama sekali tidak bisa melihat wajah Lin Suan dengan jelas. Oleh karena itu, dia tidak mengenalinya pada saat itu. Qin Changsheng tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia berkata, ini kakak laki-laki baruku, Lin Gongsi. Kakak baru. Penatua Qin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, dia mengabaikannya. Qin Changsheng selalu suka melakukan hal-hal yang tidak dapat diandalkan. Awalnya, dia mengira Lin Suan juga seorang jenius muda. Namun, ketika dia melihat Raja Pedang Awan Api berdiri dengan hormat di belakang Lin Suan, dia langsung tertegun. 6156. Penatua Qin mungkin tidak mengenal Lin Suan. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia tidak mengenal Raja Pedang Awan Api? Ini adalah tanah es dan api, Raja Pedang yang sangat terkenal. Pihak lainnya adalah Raja Mahkota 8, dan bakatnya dalam pedang dao sangat mengerikan, tidak lebih lemah dari Jian Jingyun. Terlebih lagi, dia adalah seseorang yang memiliki peluang tinggi untuk menjadi kaisar dalam waktu seribu tahun. Orang seperti itu dapat dikatakan terkenal, bagaikan guntur di telinga. Oleh karena itu, dia bergegas berjalan mendekat dan berkata, jadi itu adalah Raja Pedang Awan Api. Maaf kami tidak menyambut Anda. Raja Pedang, silakan lewat sini. Dia sangat hormat. Akan tetapi, Raja Pedang Awan Api berdiri diam tak bergerak. Dia bahkan berkata dengan dingin, jadi itu Penatua Qin, Anda terlalu sopan. Di masa mendatang, jangan panggil aku Raja Pedang, karena aku tidak layak. Saya sudah mengikuti Lin Gongzi dan menjadi pengikutnya. Tidak, mungkin saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengikut. Namun, jika aku dapat tetap di sisi Lin Gongzi, bahkan jika aku menjadi pelayan, aku bersedia. Ketika mendengar ini, Penatua Qin tercengang. Apa yang sedang terjadi? Raja Pedang Awan Api yang terkenal sebenarnya bersedia menjadi budak. Hanya untuk tetap di sisi Lin Gongzi. Dia menatap Lin Xuan lagi dan sangat terkejut. Siapa sebenarnya pemuda ini? Namun, Lin Xuan tidak menjawab sama sekali. Dia berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tetapi pandangannya menerawang kekejauhan. Seolah-olah dia sedang menyelidiki situasi di seluruh Kota Pedang. Penatua Qin hanya bisa melihat Qin Changsheng. Qin Changsheng berkata, Orang Tua, Jangan Bertanya. Singkatnya, saya akan mengingatkan Anda. Jangan menyinggung perasaannya. Bahkan jika Anda menyinggung Kaisar Agung, jangan menyinggung perasaannya. Apakah kamu mengerti? Kalau tidak, bukan hanya kamu yang akan mendapat masalah, tetapi keluarga Qin Agung juga akan mendapat masalah. Penatua Qin terkejut lagi. Tidak mungkin. Apakah latar belakang orang ini bahkan lebih kuat dari Kaisar Agung? Mungkinkah dia adalah keturunan beberapa raksasa yang menakutkan? Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak lagi menatap Raja Pedang Awan Api, tetapi berkata kepada Lin Xuan, Lin Gongzi, Mata orang tua ini kikuk, Aku telah mengabaikan Tuan Muda. Tuan Muda, silakan lewat sini. Pada saat itu, sebuah suara menghina terdengar dari kejauhan, keluarga Qin besar benar-benar telah merosot. Sejak kapan dia harus begitu hormat pada seorang pemuda? Huff, Sungguh lelucon. Apakah tamu? Mendengar ini, Qin Changsheng langsung marah. Orang yang berbicara, Pergilah dari sini. Karena pihak lain berani menantang keluarga Qin besar, mereka tidak bisa dimaafkan. Namun, ekspresi penatua Qin berubah. Dia menarikin Changsheng dan berkata, Jangan main-main. Orang yang berbicara adalah Raja Pembunuh, Raja Sembilan Mahkota. Terlebih lagi, metodenya sangat kejam. Mereka yang menyinggung perasaannya dibunuh tanpa ampun. Bahkan ada yang berharap mati saja. Karena itu, tidak ada seorang pun di bawah alam Kaisar Agung yang berani menyinggung perasaannya. Jadi dia adalah Raja Sembilan Mahkota, Raja Pembunuh. Qin Changsheng juga mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar nama orang ini? Ini adalah tanah es dan api. Itu adalah iblis besar yang sangat terkenal. Kita tidak boleh memprovokasinya. Pada saat ini, tawa terdengar dari istana yang jauh. Apa klan Qin besar? Menurutku, dia tidak berhak berada di sini. Raja Pembunuh, kau tidak perlu melakukan apapun. Jika kau tidak menyukainya, aku akan membunuh mereka. Suara tawa terdengar dari samping Raja Pembunuh. Jelas bahwa ini adalah bawahannya. Raja Pembunuh mendengus dingin. Apa itu klan Qin besar? Aku bisa menamparkan mereka sampai mati dengan satu tangan. Sekarang setelah aku mencapai alam Raja Mahkota Sembilan, aku tidak lagi memiliki lawan. Aku hanya mendambakan alam Kaisar Agung. Setelah berbicara, hawa membunuh berkumpul di tubuhnya. Nafsu membunuh itu bagaikan gunung yang menekan klan Qin besar. Niat membunuh ini tidak cukup untuk merenggut nyawa seseorang, tetapi cukup untuk membuat klan Qin besar bertekuk lutut di tanah. Orang harus tahu bahwa banyak ahli, keluarga, dan sekte berkumpul di kota pedang. Sekali klan Qin besar berlutut, itu akan menjadi penghinaan abadi. Sialan, mereka sudah bertindak terlalu jauh. Mata Qin Changsheng merah. Raja pedang awan api juga mengerutkan kening. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Hal ini dikarenakan Raja Pembunuh adalah seorang ahli, seorang ahli yang jauh lebih kuat darinya. Di dunia ini, yang kuat dihormati. Tatapan mata Lin Suan menjadi gelap karena dia menyadari bahwa niat membunuh pihak lain juga menyerangnya. Tampaknya ingin dia berlutut. Dia sedang mencari kematian. Dia mendengus dingin, dan seketika, niat membunuh yang memenuhi langit hancur. Kemudian, Lin Suan menoleh. Cahaya reinkarnasi berubah menjadi bayangan pedang mengerikan yang langsung menembus awan. Ah! Di istana seberang, terdengar teriakan mengerikan. Segera setelah itu, langit dipenuhi dengan niat membunuh. Lalu, dengan suara ledakan keras, hukum-hukum yang tak terbatas menyebar dan awan kabut darah pun melayang. Di istana itu, banyak sekali orang yang ketakutan. Raja Pembunuh, apa yang terjadi padamu? Sang Raja Pembunuh telah mati. Apa, Raja Pembunuh sudah mati? Para ahli di istana sekitar semuanya terkejut. Mustahil. Raja Pembunuh adalah Raja Mahkota Sembilan. Siapa yang bisa membunuhnya? Aku tidak merasakan aura seorang Kaisar Agung tadi. Satu demi satu jiwa menyelidiki area itu. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Raja Pembunuh benar-benar telah mati, semua ahli itu terkejut. Seorang ahli menyerang. Semua orang segera menarik jiwa mereka. Mereka tidak boleh membuat pihak lain marah. Untuk sesaat, tempat itu sangat sunyi. Para tetua klankin besar dan anggota klankin lainnya menatap linsuan. Wajah mereka juga dipenuhi ketakutan. Baru saja, tampaknya pihak lain sedang marah. Terlebih lagi, tubuhnya memancarkan aura yang langsung terbang ke istana yang jauh. Kemudian, Sang Raja Pembunuh meninggal. Mungkinkah pemuda di depan mereka inilah yang membunuhnya? Mereka menarik napas dingin. Pihak lain membunuh Raja Sembilan Mahkota hanya dengan sekali pandang. Kekuatan macam apa ini? Inilah kekuatan seorang Kaisar Agung. Pemuda ini sebenarnya adalah seorang Kaisar Agung. Tidak heran Raja Pedang Awan Api akan menjadi budaknya. Tidak heran Kincangsheng berkata bahwa seluruh klan tidak boleh memprovokasi dia. Ternyata pihak lain benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Siapapun yang menyinggung Kaisar Agung akan berakhir lebih buruk dari kematian. Di kota Pedang, ada beberapa istana yang melayang di udara dan beberapa Kaisar Agung sedang duduk. Para Kaisar Agung ini tentu saja tahu apa yang terjadi di luar. Di antara mereka, ada beberapa Kaisar Agung yang mengerutkan kening dalam-dalam. Mereka juga tahu tentang Raja Pembunuh. Jika mereka ingin membunuhnya, mereka dapat melakukannya dengan sekali tatapan. Namun, mereka tidak mau melakukannya. Karena ini adalah kota Pedang, wilayah Kekaisaran Pedang. Melakukan tindakan seperti ini sama sekali tidak akan memberikan muka apapun kepada Imperial Swat Vila. Para Kaisar Agung ini tahu betapa kuatnya Vila Pedang Kekaisaran. Bahkan mereka tidak berani menyinggung mereka dengan mudah. Siapa itu? Orang-orang ini sangat penasaran. Kapan orang sombong seperti itu datang ke negeri es dan api? Adapun Raja Pedang Awan Api, dia bahkan lebih hormat. Lihat, ini Pedang Sungguhan. Tatapan mata saja sebanding dengan senjata dewa. Kapan kah dia bisa mencapai alam seperti itu? Kematian Raja Pembunuh menimbulkan banyak kejutan. Imperial Swat Vila tentu saja mengetahuinya. Jian Jingyun mengerutkan kening dalam-dalam. Siapa yang menantang mereka? Namun, dia tidak bertindak. Sebaliknya, dia menerima pemberitahuan dari tetua. Pergilah, kumpulkan kidan darah Raja Pembunuh. Meskipun Jian Jingyun bingung, dia tetap pergi ke istana. Dia mengeluarkan labu dan mengumpulkan semua kidan darah yang mengambang di udara. Jian Jingyun tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Akan tetapi, dia segera kembali ke Imperial Swat Vila. Orang tua itu membawanya ke gunung belakang. Ketika melihat Kaisar Pedang, Jian Jingyun buru-buru membungkuk. Kaisar Pedang berkata, selanjutnya, mari kita coba kekuatan roh pedang teratas ini. 6157. Jian Jingyun terkejut. Dia tidak mengerti kekuatan roh pedang tingkat atas. Dia tahu bahwa roh pedang tingkat atas telah muncul di Vila Pedang Kekaisaran dan banyak orang menginginkannya. Tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat berikutnya, dia melihatnya. Di dalam gua, bayangan pedang terbang keluar dan menyelimuti labu tersebut. Kabut darah di dalam labu terbang keluar dan berangsur-angsur mengembun menjadi wujud Raja Pembunuh di bawah bayangan pedang. Raja Pembunuh adalah seorang pria kurus, dan salah satu matanya buta. Hanya mata lainnya yang masih baik-baik saja. Pihak lainnya jelas-jelas orang yang kejam. Pada saat ini, kidan darah memadat lagi. Apakah dia hidup? Jian Jingyun tercengang. Seorang guru yang sudah meninggal bisa bangkit kembali begitu saja. Tidak, dia tidak hidup. Dia hanya memadatkan tubuhnya, tetapi jiwanya hilang. Salam, guru. Raja Pembunuh yang baru berlutut di kaki Kaisar Pedang. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia tidak punya jiwa? Bagaimana dia bisa berbicara? Bagaimana dia bisa bergerak? Jian Jingyun benar-benar tercengang. Kaisar Pedang tertawa dan berkata, Yun Er, jangan khawatir. Itulah kekuatan Roh Pedang. Roh Pedang mengendalikannya. Sekarang dia adalah Budak Pedang. Apakah ini kekuatan Roh Pedang tingkat atas? Jian Jingyun benar-benar tercengang. Dengan semangat Pedang seperti itu, Villa Pedang Kekaisaran dapat membuat banyak boneka yang kuat. Pada saat itu, siapa yang akan menjadi tandingan mereka? Baiklah Yun Er, bawa boneka ini ke Kota Pedang. Biarkan para Raja Beladiri menyaksikan kekuatan Villa Pedang Kekaisaran kami. Ya, Jian Jingyun sangat gembira. Jika saatnya tiba, para Kaisar Agung itu mungkin akan tercengang. Kaisar Pedang berkata dengan dingin, ikuti dia. Mulai sekarang, dia adalah Tuan Mudamu. Ya, Raja Pembunuh berdiri dan pergi bersama Jian Jingyun. Jian Jingyun sangat gembira. Meskipun jiwa Raja Pembunuh sudah mati, dia masih sangat gembira. Meski tubuh Raja Pembunuh telah mati, niat membunuhnya masih ada. Meskipun dia adalah Raja Delapan Mahkota, kulit kepalanya masih mati rasa. Namun untunglah tubuh ini telah menyerah sepenuhnya padanya. Tepatnya, ia telah menyerah kepada Roh Pedang. Jian Jingyun pergi bersama Raja Pembunuh. Tetapi Kaisar Pedang tidak meninggalkan gunung belakang Villa Pedang Kekaisaran. Dia mengeluarkan labu lainnya, yang berisiki dan darah yang bahkan lebih mengerikan. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Kaisar Palem Emas, aku tidak menyangka kamu akan mati. Sejujurnya, saya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan Budak Pedang Alam Kaisar. Namun, karena kau sudah mati, kau seharusnya patuh melayaniku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melambaikan tangannya, dan aura yang lebih mengerikan muncul dalam labu tersebut. Ini adalah darah Kaisar Agung. Seluruh istana bergetar. Akan tetapi, Ki Pedang yang lebih mengerikan keluar dari tubuh Raja Pedang. Kekuatan Raja Pedang melampaui kekuatan Raja Telapak Emas. Oleh karena itu, ia mampu sepenuhnya menekan Raja Telapak Emas. Dengan lambayan tangan Zhang Xuan, roh pedang terbang kembali dan mulai menempa Budak Pedang tingkat Kaisar yang baru. Ketika para tetua di kejauhan melihat ini, mereka menjadi sangat gembira. Jika mereka benar-benar berhasil, maka kekuatan Villa Pedang Kekaisaran mereka di masa depan tidak akan terbayangkan. Di sisi lain, dua sosok lagi muncul di kota pedang. Jian Jingyun telah kembali. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan raungan yang sangat arogan. Hal ini menyebabkan banyak tatapan mata tertuju padanya. Seseorang bertanya, Jian Jingyun, apakah Villa Pedang Kekaisaranmu sudah dibuka? Apakah dia mengundang kita masuk? Jian Jingyun berkata, Para senior, mohon tunggu sebentar. Villa Pedang Kekaisaran akan resmi dibuka dalam tiga hari. Jika saatnya tiba, kalian semua bisa pergi. Setelah berkata demikian, dia mengabaikan orang banyak dan langsung berjalan maju. Pada saat yang sama, sosok lain muncul di belakangnya. Sosok itu bergerak bersamanya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Orang itu tampak familiar. Tunggu, bukankah dia Raja Pembunuh? Raja Pembunuh yang mana? Berhenti bercanda. Raja Pembunuh sudah meninggal. Dia dibunuh oleh seorang ahli misterius dalam satu gerakan. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Benar saja, ahli misterius itu juga pasti seorang Kaisar Agung. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh Raja Sembilan Mahkota? Ketika seorang Kaisar Agung menyerang, tidak ada yang salah. Namun, dia sebenarnya adalah Raja Pembunuh. Dalam sekejap, berita itu menyebar ke seluruh Kota Pedang. Raja Pembunuh tidak mati. Dia hidup kembali. Banyak sekali orang yang datang untuk melihat. Istana tempat keluarga besar Kin berada juga menerima berita tersebut. Setelah Penatua Kin berjalan mendekat, dia berkata, Tahukah Anda, Sang Raja Pembunuh masih hidup? Itu tidak mungkin. Kin Changsheng langsung melompat. Dia tahu kekuatan Lin Suan. Lin Suan telah membunuh seorang Kaisar Agung. Tidak peduli seberapa kuat Raja Pembunuh, bagaimana dia bisa lebih kuat dari Kaisar Agung. Namun, ketika Kin Changsheng melihat Raja Pembunuh dengan matanya sendiri, dia tercengang. Dia kembali dengan Linglung dan datang ke sisi Lin Suan. Dia berkata, dia benar-benar hidup kembali. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia mengerutkan kening dan sebuah cahaya muncul di matanya. Dia hidup kembali. Bagaimana itu mungkin? Pada saat berikutnya, jiwanya melayang keluar untuk menyelidiki. Bukan hanya dia saja, Kaisar Agung yang lain pun turut menyelidiki jiwa mereka. Nanfei Yu berseru, dia benar-benar hidup kembali. Kaisar Serigala Api mengerutkan kening, apa yang terjadi? Jian Jingyun, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Raja Pembunuh? Apakah ini berhubungan dengan Villa Pedang Kekaisaranmu? Dalam sekejap, banyak sekali orang yang memperhatikan. Jian Jingyun tersenyum, Salam, Serigala Api Senior. Kali ini dia datang dengan sebuah misi. Kaisar Pedang memintanya untuk membawa Raja Pembunuh ke sini bukan hanya untuk pamer. Ada sesuatu yang lebih penting. Dia ingin menarik perhatian orang-orang ini dan kemudian memperlihatkan kekuatan roh pedang. Pada saat itu, orang-orang tersebut pasti akan iri hati dan bertengkar hebat. Begitu pertempuran dimulai, tidak seorang pun dapat mengendalikannya. Beberapa Kaisar Agung akan bertarung, dan mungkin ada pula Kaisar Agung yang tumbang. Bahkan jika tidak ada Kaisar Agung, dia akan mengambil tindakan dan membunuh beberapa Kaisar Agung. Dengan cara ini, Villa Pedang Kekaisaran mereka akan mampu menciptakan sejumlah besar budak pedang. Mereka bahkan dapat memiliki beberapa budak pedang setingkat Kaisar. Pada saat itu, Imperial Swatvilla adalah raksasa terkuat di negeri es dan api. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Dan dia bisa mengumpulkan kekuatan tanah es dan api dan pergi ke daerah terlarang lainnya di Tanah Takdir untuk mendapatkan harta karun. Lalu, dia bisa pergi ke Kuil Takdir lagi. Rencana Kaisar Pedang sempurna, dan segala sesuatunya akan berjalan sesuai rencana selangkah demi selangkah. Jian Jingyun berkata, Ini memang terkait dengan roh pedang baru kita. Apa, kebangkitan raja pembunuh berhubungan dengan roh pedang? Apakah itu benar-benar berhubungan dengan Villa Pedang Kekaisaran? Surga. Pada saat ini, semua orang di kota pedang menjadi gila, dan mata para Kaisar Agung juga memancarkan cahaya yang tajam. Apakah roh pedang memiliki kemampuan untuk bangkit kembali? Bisakah dia membangkitkan seseorang? Bahkan Kaisar Agung pun bisa melakukannya. Apakah itu kebangkitan? Atau itu hanya ilusi? Bicaralah dengan jelas. Kata Kaisar Serigala Api dengan dingin. Jian Jingyun tersenyum dan berkata dengan hormat, Para Kaisar Agung senior, saya tidak tahu rinciannya. Semua orang, harap tenang. Tiga hari lagi, kalian akan tahu kapan kalian akan pergi ke Imperial Swat Villa. Huh! Kaisar Serigala Api marah, dengan raungan dingin, langit runtuh dan bumi retak. Ekspresi Jian Jingyun berubah drastis. Dia tidak bisa menahan amarah Kaisar Agung. Namun, pada saat ini, sebuah pedang menebas dari Imperial Swat Villa di kejauhan. Itu menghancurkan kekuatan yang memenuhi langit. 6158 Orang-orang di Villa Pedang Kekaisaran telah bergerak. Banyak orang berseru. Jian Jingyun tertawa terbahak-bahak. Dengan Kaisar Pedang di belakangnya, dia tidak takut pada apapun. Wajah Kaisar Serigala Api juga dingin. Dia melirik Villa di kejauhan dan tidak bergerak lagi. Dia bukan tandingan Kaisar Pedang. Jadi, dia melambaikan lengan bajunya dan mendengus dingin. Nanfei Yu berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum, hanya tiga hari. Dalam sekejap mata, kita bisa menunggu. Yang lain juga membicarakannya. Tiga hari kemudian, mereka harus pergi ke Imperial Swat Villa. Selidiki dengan jelas, bagaimana orang mati bisa hidup kembali. Jian Jingyun tersenyum dan berkata, Baiklah, kalau begitu tiga hari kemudian, kami dengan hormat mengundang Anda ke Imperial Swat Villa. Begitu dia selesai berbicara. Suara dingin datang dari langit, dalam waktu kurang dari tiga hari, orang mati tidak perlu muncul lagi. Begitu Zhang Xuan mengucapkan kata-kata itu, sebuah telapak tangan yang menyala datang menghantam dari atas. Telapak tangan ini sangat mengerikan. Api yang ada di telapak tangan itu tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Jian Jingyun terkejut. Dia mundur dengan panik. Pada saat yang sama dia berteriak dengan marah, siapa itu? Siapa yang berani menantang Villa Pedang Kekaisaran? Orang-orang lainnya juga tercengang. Apakah Kaisar Agung sedang mengambil tindakan? Akan tetapi, beberapa Kaisar Agung juga mengalami kebingungan. Pada saat ini, teriakan marah terdengar dari Imperial Sword Villa di kejauhan. Kemudian, Pedang Kekaisaran mengemas. Ledakan. Itu hebat. Jian Jingyun merasa gembira. Namun kali ini, situasinya berbeda. Tangan emas itu mencengkeram Pedang Kekaisaran dan menghantamkannya ke bawah. Ia langsung menyelimuti Raja Pembunuh. Terdengar ledakan keras. Raja Pembunuh terkena serangan bahkan sebelum ia sempat berteriak. Sesaat kemudian, tubuhnya berubah menjadi abu. Bahkan tidak ada setetes darah pun yang tersisa. Dia sudah meninggal. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan membunuh Raja Pembunuh di depan Villa Pedang Kekaisaran. Metode macam apa ini? Keberanian macam apa ini? Pada saat ini, banyak sekali orang yang terkejut. Siapa itu? Jian Jingyun juga takut. Untung saja dia pergi. Kalau tidak, dialah yang akan mati sekarang. Dia berteriak dengan marah, Siapa kamu? Beraninya kau melawan Imperial Sword Villa? Kau ingin mati? Bahkan Kaisar Agung tidak berani menantang kita di sini. Di langit, terdengar suara dingin, Jika aku bisa membunuhnya sekali, aku bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Saya ingin melihat berapa kali Anda bisa menghidupkannya kembali. Apa? Bunuh dia untuk kedua kalinya? Mungkinkah orang misterius ini juga yang telah melakukan tindakan sebelumnya? Siapakah sebenarnya dia? Jian Jingyun juga tercengang. Ini jelas merupakan Kaisar Agung. Dia tidak berani bersikap sombong lagi. Sementara itu, Marsial Monark lainnya penasaran. Mereka segera mengulurkan jiwa mereka untuk mencari Kin Nan. Namun, pada saat ini, suara Lin Suan terngiang di telinga mereka. Apakah kalian ingin mati? Dia berani memeriksa jejaku. Para Kaisar Agung merasakan jiwa mereka bergetar. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Mereka tergesa-gesa menarik jiwanya, tidak berani menyelidiki lebih jauh. Murid, kembalilah. Dari sisi Imperial Sword Villa, beberapa kipedang keluar dan berubah menjadi klon kipedang. Pria jangkung itu dikelilingi cahaya pedang. Banyak orang menatapnya. Itu adalah Kaisar Pedang. Tidak, itu adalah klon Kaisar Pedang. Guru, seseorang menantang kita. Jian Jingyun berkata buru-buru. Kaisar Pedang melambaikan tangannya dan menariknya ke sampingnya. Kemudian, dia berkata, semuanya, dalam tiga hari, Villa Pedang Kekaisaran akan dibuka. Saya menyambut kalian semua. Sambil berkata demikian, dia melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Dia tidak bertarung. Mungkinkah Kaisar Pedang merasa takut? Atau ada alasan lainnya? Semua orang terkejut. Orang harus tahu bahwa Kaisar Pedang adalah eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada Kaisar Serigala Api dan yang lainnya. Dia adalah pendekar pedang yang tak tertandingi. Satu pedang membelah langit, satu pedang membelah bumi. Tak ada yang bisa menandinginya. Tetapi sekarang, Kaisar Pedang tidak bergerak sedikitpun. Hal ini membuat banyak orang berspekulasi. Namun, mereka hanya bisa menunggu tiga hari untuk melihat hasilnya. Di sisi lain, di aula utama keluarga Kin, Lin Suan duduk di sana lagi. Sebelumnya, tentu saja dialah yang melakukan gerakan itu. Raja pembunuh telah dibunuh olehnya. Bagaimana dia bisa dihidupkan kembali? Sekarang pihak lain muncul, pasti ada sesuatu yang aneh. Akan tetapi, dia tahu bahwa seharusnya Imperial Swat Villa yang bergerak. Karena itu, dia langsung membunuhnya. Tiga hari kemudian, dia akan pergi ke Imperial Swat Villa dan semuanya akan menjadi jelas. Kin Chang Sheng berkata, apakah seseorang benar-benar dihidupkan kembali? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Setidaknya Imperial Swat Villa tidak memiliki metode ini. Sebelumnya, dia menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menghancurkan jiwa pihak lain. Bagaimana jiwa pihak lain bisa dihidupkan kembali? Kecuali pihak lain juga memiliki pedang reinkarnasi. Jika memang begitu, maka itu tidak sesederhana roh pedang. Di Imperial Swat Villa, Jian Jing Yun berlutut dengan satu kaki. Tuan, saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik. Tolong hukum saya. Kaisar pedang menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan salahmu. Orang yang melakukan gerakan itu seharusnya adalah Kaisar Agung. Wajar saja kalau kamu bukan tandingannya. Kalau begitu, guru, mengapa Anda tidak bertindak? Jian Jing Yun bertanya. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar pedang takut pada pihak lain. Kaisar pedang tersenyum. Sekarang bukan saatnya. Dalam tiga hari, aku akan mengejutkan orang-orang ini. Kemarilah. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan sesosok tubuh terbang dari kejauhan. Api suci yang mengerikan meletus. Ketika melihat sosok ini, mata Jian Jing Yun hampir terbelalak. Kaisar palem emas. Dia tertegun. Dia melihat Kaisar palem emas dibunuh dengan matanya sendiri. Bagaimana dia bisa hidup? Mungkinkah sama dengan Raja Pembunuh sebelumnya? Kaisar pedang berkata, ya, tubuh Kaisar Agung ini juga merupakan budak pedang kita. Murid, sekarang kau tahu betapa kuatnya roh pedang baru ini, kan? Dia bahkan dapat mengendalikan Kaisar Agung. Tidak apa-apa jika Kaisar Agung yang bergerak hari ini tidak datang dalam tiga hari. Jika dia berani datang dalam tiga hari, aku akan mengubahnya menjadi budak pedang. Bagus, aku bisa membalas dendam. Jian Jing Yun sangat bersemangat. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, orang-orang di kota pedang semuanya bersemangat. Mereka semua berangkat menuju vila pedang ke Kaisaran. Saat ini, gerbang Imperial Swat Vila sudah terbuka. Di dekat gerbang, ada banyak murid dengan pedang panjang di punggung mereka yang menunggu. Jian Jing Yun bahkan lebih menonjol, dengan penampilannya yang mengesankan. Semuanya, silakan. Jian Jing Yun tersenyum dan menyapa orang-orang itu. Satu persatu, mereka diundang ke Ola. Namun, ketika giliran Nan Fei Yu tiba. Nan Fei Yu marah. Dia berdiri di kehampaan dan melihat ke bawah. Dia bertanya dengan suara berat, hanya kamu. Vila pedang ke Kaisaranmu sungguh kasar. Apakah kamu satu-satunya yang diutus untuk menyambut Kaisar Agung? Nan Fei Yu tidak masuk. Yang lain juga berdiskusi dengan bersemangat. Memang, Imperial Swat Vila sangat kuat dan memiliki Kaisar Pedang. Namun, selain Kaisar Pedang, ada Kaisar Agung lainnya di Imperial Swat Vila. Sekalipun Kaisar Pedang tidak keluar, dia seharusnya mengutus Kaisar Agung lainnya untuk menyambutnya. Bagaimanapun, Nan Fei Yu juga seorang Kaisar tertinggi. Jian Jing Yun tersenyum, Senior, jangan marah. Saya tidak memenuhi syarat untuk menyambut Anda. Orang lain yang akan menerimamu. Dengan itu, dia melambaikan tangannya. Dari kedalaman Imperial Swat Vila, cahaya kemasan melesat. Kemudian, ia berubah menjadi suatu sosok dan berdiri di depan gerbang gunung. Sosok ini dikelilingi cahaya kemasan, terutama telapak tangannya. Ada api ilahi menari-nari di atasnya, dan matahari, bulan, dan bintang berputar di dalamnya. Kaisar Palem Emas, kau masih hidup. Di langit, Nan Fei Yu tercengang. Di kejauhan, Kaisar Guntur juga bergegas mendekat. 6159. Nan Fei Yu benar-benar tercengang. Pria di depannya adalah Kaisar Palem Emas. Bagaimana itu mungkin? Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Kaisar Palem Emas dibunuh. Lei Dongdi juga tercengang. Dia juga ada di sana. Kaisar Serigala Api dan yang lainnya tidak pergi, tetapi mereka juga tahu bahwa seorang Kaisar Agung telah meninggal. Mereka masih meratap. Kekuatan Kaisar Tapak Emas sangat kuat, tetapi bagaimana dia bisa terbunuh? Makhluk macam apa yang telah disinggungnya? Mereka tidak menyangka akan bertemu lagi dengan Kaisar Palem Emas. Kamu tidak mati. Bagaimana kamu bisa hidup kembali? Mungkinkah Vila Pedang benar-benar memiliki kekuatan untuk bangkit kembali? Nan Fei Yu, Lei Dongdi, dan yang lainnya mendarat dan mengepung Kaisar Tapak Emas. Mereka segera bertanya padanya. Namun Kaisar Palem Emas tidak mengatakan sepatah katapun. Jian Jingyun berkata dengan tenang, Telapak Emas, kamu terlalu nakal. Cepat undang para senior masuk. Semua orang menjadi gila. Jian Jingyun tidak ingin hidup lagi. Beraninya dia memerintah seorang Kaisar Agung. Apakah dia tidak takut ditampar sampai mati? Semua orang di bawah Kaisar Agung adalah seekor semut. Bahkan jika Jian Jingyun adalah seorang jenius pedang, Raja Delapan Mahkota, lalu kenapa? Dia masih lemah di mata seorang Kaisar Agung. Seperti yang diduga, mata Nan Fei Yu, Lei Dongdi, dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka menatap Jingyun dengan sikap bermusuhan. Namun, pada saat ini, Kaisar Palem Emas membungkuk sedikit dan berkata, Tuhan muda, Anda benar. Saya akan mengundang mereka masuk sekarang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang oleh pemandangan ini. Ya Tuhan, seorang Kaisar Agung telah menjadi budak. Dia menundukkan kepalanya kepada Raja Delapan Mahkota. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Jian Jingyun sangat gembira. Dia mengepalkan tangannya dan ingin menertawakan langit. Hahaha, rasanya enak sekali. Cita-cita setiap orang adalah menjadi Kaisar yang agung. Karena menjadi Kaisar yang agung dapat melampaui langit dan bumi serta dikagumi oleh ribuan orang. Tapi lalu kenapa? Seorang Kaisar Agung mematuhi perintahnya. Jika dia menyuruh mereka pergi ke timur, mereka tidak akan berani pergi ke barat. Perasaan ini membuatnya merasa seolah-olah telah menjadi penguasa yang tak tertandingi. Ada sedikit kegilaan di matanya. Tunggu saja. Cepat atau lambat? Kalian semua Kaisar harus mendengarkan perintahku. Jian Jingyun sekarang sangat arogan. Apa yang sebenarnya terjadi? Nanfeu meraih tangan Kaisar tapak emas dan bertanya. Para Kaisar Agung lainnya juga memusatkan pandangan mereka pada pihak lain. Apakah dia menjadi boneka? Apakah jiwanya sedang dikendalikan? Atau mungkinkah setelah kelahirannya kembali, suatu situasi yang tidak diketahui telah terjadi? Mereka mempelajarinya dengan saksama. Namun, dia tetap tidak menemukan apapun. Wajah para Kaisar Agung menjadi gelap karena fila pedang kekaisaran menjadi semakin misterius. Apakah mereka masih mau masuk? Jika pihak lain benar-benar memiliki kekuatan Kaisar berdaulat, apa yang akan mereka lakukan? Keraguan muncul di mata mereka. Melihat ini, bibir Jian Jingyun melengkung. Huff, memangnya kenapa kalau kamu seorang Kaisar Agung? Kemarin kamu meremehkanku. Hari ini, aku akan menginjakmu. Para senior, mengapa kalian tidak pergi? Apakah anda penasaran? Dia bersorak gembira. Bocah nakal, siapa yang mengizinkanmu berbicara padaku seperti ini? Kaisar guntur mendengus dingin. Dua petir melesat keluar dari matanya saat ia menyerang Jian Jingyun. Jian Jingyun melompat ketakutan. Dia tidak punya waktu untuk menghindar. Beruntunglah Kaisar tapak emas mengulurkan tangannya dan menangkap kedua petir itu. Dia mendatangi Jian Jingyun dan berkata, Jangan sakiti tuan muda. Golden Palem, kamu gila. Tahukah anda apa yang anda lakukan? Dia hanya seorang raja delapan mahkota, seekor semut. Sang Kaisar guntur meraung. Akan tetapi, Kaisar tapak emas tidak bergeming. Yang lain berdiskusi dengan bersemangat. Mereka tidak mengerti mengapa Kaisar Agung menundukkan kepalanya ke vila pedang kekaisaran. Namun, pada saat ini, sekelompok orang lain datang dari kejauhan. Mereka adalah anggota keluarga Kin Agung. Namun, orang yang ada di depan bukan dari keluarga besar Kin, melainkan Lin Xuan. Orang-orang dari keluarga Kin Agung berkata, sepertinya ada perubahan di depan. Kaisar Palem emas masih hidup. Dia hidup kembali. Kin Changsheng dan para tetua keluarga Kin terkejut. Raja pembunuh telah bangkit kembali. Sekarang, bahkan Kaisar Palem emas pun telah bangkit kembali. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Rahasia macam apa yang dimiliki oleh Imperial Sword Villa. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya dingin. Untuk dapat menghidupkan kembali tirk. Menarik, saya ingin melihat seperti apa kekuatannya. Dia mempercepat lajunya. Kin Changsheng bertanya, Kakak, kau telah membunuhnya terakhir kali. Bisakah kau membunuhnya lagi kali ini? Mendengar ini, kelopak mata para ahli keluarga Kin berkedut. Apa maksudnya? Mereka tahu bahwa Lin Xuan membunuh Raja Pembunuh, tetapi apakah dia juga membunuh Kaisar Telapak Emas? Lelucon macam apa ini? Sejak kapan Kaisar Agung begitu mudah dibunuh? Sangat sulit bagi seorang Kaisar Agung untuk tumbang dalam pertempuran yang setara. Bahkan jika seorang Kaisar Agung dikepung dan terluka parah. Namun, tidak mudah untuk mati. Meninggalnya Kaisar Telapak Emas telah menimbulkan kegaduhan besar. Sudah puluhan ribu tahun sejak seorang Kaisar Agung mangkat. Lin Xuan berkata dengan acu tak acu, jika aku bisa membunuhnya sekali, aku bisa membunuhnya lagi. Mari kita lihat apa yang terjadi terlebih dahulu. Dia mengatakannya dengan santai, tetapi orang-orang keluarga Kin merasakan sakit kepala datang. Apakah orang ini benar-benar membunuh Kaisar Palem Emas? Tunggu, mungkinkah dia adalah orang misterius yang membunuh Kaisar Telapak Emas? Memikirkan hal ini, orang-orang keluarga Kin hampir berlutut di tanah. Saat itu, beberapa Kaisar Agung mengepung benda suci yang jatuh dari langit. Mereka melihat sosok misterius di dalam kristal. Dia mengalahkan para Kaisar Agung, membunuh Kaisar Tapak Emas, dan menelan 3.000 urat nadinaga. Semua yang terjadi bagaikan sebuah legenda. Mungkinkah pemuda di depannya adalah pelakunya? Jika demikian, Vila Pedang Kekaisaran akan diselimuti badai kali ini. Kaisar Guntur dan yang lainnya masih berhadapan dengan Kaisar Tapak Emas. Aura Kaisar Telapak Emas menjadi semakin mengerikan. Sepasang telapak tangan emas tampaknya mampu membelah langit dan bumi. Tidak hanya itu, pihak lain tampaknya memiliki semacam ketajaman Kipedang. Kaisar Guntur dan yang lainnya mengerutkan kening. Pada saat ini, kerumunan di belakang mereka bubar. Qin Changsheng berteriak, Minggir, Minggir, kakak laki-lakiku ada di sini. Siapa yang begitu sombong? Beraninya dia bersikap begitu lancang di hadapan seorang Kaisar Agung. Itu adalah Qin Changsheng. Jadi dialah, orang ini yang sedang mencari kematian. Kapan Qin Changsheng memiliki kakak laki-laki? Bukankah orang ini tidak takut pada apapun? Segala macam diskusi pun datang. Bahkan para raja bela diri pun mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin. Namun, pada saat ini, Kaisar Tapak Emas meraung. Tiba-tiba, niat membunuh yang kuat terpancar dari matanya. Seketika, langit runtuh dan bumi retak. Orang-orang di sekitarnya ketakutan dan segera mundur. Para Kaisar Agung juga tercengang. Jian Jingyun terlempar karena niat membunuhnya, dan dia muntah darah. Apakah dia gila? Apa yang terjadi dengan Kaisar Palem Emas? Saat semua orang tengah kebingungan, Kaisar Tapak Emas tiba-tiba menyerbu ke depan. Dia menyerang keluarga besar Qin. Mungkinkah Qin Changsheng, pria sembrono yang telah menyinggung perasaannya? Sudah berakhir, orang ini benar-benar akan mati kali ini. Keluarga Qin putus asa. Di bawah kekuasaan Kaisar Agung, mereka terus mundur. Semua orang hampir berlutut di tanah. Namun, pada saat ini, Lin Xuan melangkah maju dan menatap Kaisar Agung di depannya. Dia berkata dengan tenang, berlututlah. 6.160 Pada saat krisis ini, Lin Xuan berdiri dan berkata, berlututlah. Semua orang menjadi gila. Bahkan jika dia sedang mencari kematian, dia seharusnya tidak melakukan ini. Dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Orang harus tahu bahwa meskipun Jian Jingyun begitu sombong, dia hanya berani memerintah Kaisar Agung. Jian Jingyun tidak akan berani membuat Kaisar Agung berlutut. Namun, anak di depannya ini membuat Sang Kaisar Agung berlutut. Dia bahkan lebih mendekati kematian daripada Qin Changsheng. Sebaliknya, Kaisar tapak emas gemetar seakan-akan tersambar petir. Gelombang ketakutan datang dari dalam tubuhnya. Tubuhnya tampak tak terkendali. Dengan bunyi plop, ia berlutut di tanah. Ledakan. Tanah hancur berkeping-keping, mengakibatkan retakan besar dan debu beterbangan ke udara. Namun, tidak ada seorang pun yang peduli akan hal ini. Mata mereka hampir terbelalak. Kaisar palem emas benar-benar berlutut. Pemandangan ini bagaikan mimpi. Keluarga dan sekte papan atas di sekitarnya, bahkan Vila Pedang Kekaisaran, Nanfei Yu, dan Kaisar Agung lainnya tersentak. Pikiran semua orang kosong. Itu adalah Kaisar yang agung. Keberadaan agung yang melampaui langit dan bumi. Mereka yang berada di bawah Kaisar Agung semuanya adalah semut. Mereka yang berada di atas Kaisar Agung semuanya adalah makhluk abadi. Seorang guru yang mengerikan benar-benar berlutut di depan seorang pemuda yang aneh. Mereka tidak dapat mempercayainya. Di kejauhan, Jian Jingyun juga gemetar ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dia adalah seseorang yang mengetahui cerita dari dalam. Meskipun Kaisar Tapak Emas tidak dibangkitkan, ia dikendalikan oleh roh pedang dan memulihkan tubuhnya. Namun, dia seharusnya tidak berlutut. Orang harus tahu bahwa pihak lain berbeda dari raja pembunuh. Pihak lain adalah Kaisar Agung sejati. Sekalipun dia telah meninggal, tubuh dan garis keturunan Kaisar Agung masih ada. Bahkan Kaisar Pedang pun tak sanggup membuat Kaisar Tapak Emas berlutut. Namun, anak di depannya ini melakukannya dengan mudah. Mungkinkah anak ini lebih kuat dari Kaisar Pedang? Ini tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Jian Jingyun menggelengkan kepalanya dengan panik. Lin Xuan menatap ke arah pihak lain. Ada cahaya dingin di matanya. Hanya kamu, apakah menurutmu mungkin untuk menyerangku? Lagipula, meskipun tubuhmu adalah milikmu, jiwamu bukan milikmu. Siapakah dirimu sebenarnya? Lin Xuan tampaknya telah menjelma menjadi seorang penguasa tertinggi, memandang rendah Kaisar Telapak Emas. Tubuh Kaisar Tapak Emas bergetar. Dalam pikirannya, kekuatan roh pedang mulai bergoyang. Coba saya lihat, kamu sebenarnya apa? Di mata Lin Xuan, cahaya reinkarnasi bersinar terang dan menyelimuti Kaisar Telapak Emas. Roh pedang itu ketakutan dan menjerit. Kemudian, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke dalam vila pedang kekaisaran. Begitu roh pedang pergi, tubuh Kaisar Tapak Emas jatuh ke tanah dengan suara keras. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Para Kaisar Agung mengerutkan kening. Energi pedang itu sangat aneh. Ia telah mengalir keluar dari jiwa Kaisar Palem Emas. Mungkinkah benda ini yang mengendalikan Raja Beladiri Telapak Emas? Akan tetapi, begitu benda itu pergi, kekuatan hidup Kaisar Palem Emas pun lenyap. Meskipun masih ada kidan darah, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ini berarti Kaisar Palem Emas hanya memiliki tubuhnya saja. Jiwanya telah lama menghilang. Aneh, sungguh aneh. Vila Pedang Kekaisaran mempunyai rahasia yang sangat penting. Orang-orang di Imperial Swat Vila ketakutan setengah mati. Roh pedang pun ketakutan. Pada saat ini, seorang lelaki tua bergegas keluar dan berteriak, beraninya kau? Beranikah kau melawan Imperial Swat Vila? Orang yang keluar adalah tetua pertama dari Imperial Swat Vila. Dia juga seorang Kaisar Agung. Raungan amarahnya mengguncang bumi dan gunung-gunung. Orang-orang di Vila Pedang Kekaisaran juga bersorak. Jian Jingyun pun melangkah keluar. Ia menghunus pedang panjangnya dan berkata, Saudara-saudara, ikuti aku untuk membunuh musuh. Membunuh. Ribuan pendekar pedang menghunus pedang panjang mereka. Aura pembunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Niat pedang yang mengerikan itu membuat kulit kepala orang-orang di sekitarnya terasa geli. Untuk sesaat, semua orang mundur. Apakah pertempuran besar akan segera terjadi? Seseorang berkata. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka telah ditampar di depan Imperial Swat Vila. Jika mereka tidak melawan, Imperial Swat Vila akan kehilangan muka. Mereka tidak akan memiliki wajah untuk muncul di masa mendatang. Hanya kamu. Lin Suan menata para pendekar pedang itu dengan sedikit rasa jijik di matanya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan abadi dengan mudah dan dia masih terluka. Dia bukanlah seseorang yang bisa ditantang oleh orang-orang ini. Lin Suan mendengus dan hendak menyerang. Namun, pada saat ini, Kaisar Serigala Api berseru. Itu kamu. Nanfei Yu dan yang lainnya tercengang. Apa yang terjadi? Kamu kenal dia. Kaisar Serigala Api tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berjalan ke depan dan membungkuk dalam-dalam. Jadi, ini Tuan Muda. Saya tidak mengenali Anda sebelumnya. Mohon maaf. Salam, Tuan Muda. Kaisar Burung Vermilion melangkah keluar dan membungkuk dalam-dalam. Salam, Tuan Muda. Salam, Tuan Muda. Tiga Kaisar Agung membungkuk, dan suara mereka mengguncang dunia. Untuk sesaat, banyak sekali orang yang tercengang. Bahkan tetua pertama dari Imperial Swat Vila merasa seakan-akan tersambar petir. Mengapa kalian bertiga melakukan ini? Apakah kau ingin melawan Vila Pedang Kekaisaran kami juga? Kaisar Serigala Api mendengus dingin. Bodoh. Bagaimana bisa kau sebanding dengan kekuatan Tuan Muda? Pedang Raksasa, aku sarankan kau mundur saja. Vila Pedang Kekaisaranmu tidak sebanding dengannya. Tetua pertama dikenal sebagai Kaisar Pedang Raksasa. Dia sangat marah. Tidak ada tandingannya. Dia. Jika kau tidak melindunginya, aku bisa membunuhnya dengan satu serangan. Kaisar Serigala Api dan yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka merasa bahwa Kaisar Pedang Raksasa terlalu sombong. Mereka telah mengenali Lin Suan. Bukankah ini pemuda misterius yang muncul di wilayah Pohon Dewa Api? Dia adalah seseorang yang telah memasuki kedalaman wilayah Pohon Dewa Api dan berbicara langsung dengan Pohon Dewa Api. Orang harus tahu bahwa bahkan jika tiga Kaisar Agung menggabungkan kekuatan, mereka tidak akan mampu melawan Pohon Dewa Api. Namun, pemuda ini bisa. Dia telah keluar dari wilayah Pohon Dewa Api tanpa cedera. Ini berarti bahkan Dewa Pohon Api pun waspada terhadap kekuatan pemuda ini. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang dapat ditantang oleh Kaisar Pedang Raksasa. Akan tetapi, Kaisar Pedang Raksasa tidak mengetahui hal itu. Tetua pertama Vila Pedang Kekaisaran mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah pedang raksasa muncul di udara. Pedang hitam raksasa itu seberat gunung. Dengan ayunan ringan, pedang itu dapat menghancurkan langit dan bumi. Nak, apakah kau berani menerima satu pukulan dariku? Tetua pertama memegang pedang di tangannya, dan energi dahsyat meledak dari tubuhnya. Energi pedangnya membumbung tinggi ke langit, seolah dia tidak peduli dengan siapapun. Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia berkata dengan tenang, Kamu. Kau bukan tandinganku. Arogan. Tetua pertama sangat marah. Dia mengayunkan pedang hitam raksasa dan menebasnya. Dengan satu tebasan, energi pedang dingin yang menggigit menyapu langit dan bumi. Serangan ini cukup untuk menebang matahari, bulan, dan bintang. Orang-orang di sekitarnya semua panik dan mundur. Kaisar guntur terkejut. Orang tua ini telah menjadi lebih kuat lagi. Para pendekar pedang dari Imperial Swatvilla benar-benar mengerikan. Semua orang mulai mengkhawatirkan Lin Suan. Apakah orang ini sanggup menahannya? Kaisar pedang awan api mengepalkan tinjunya. Sejujurnya, dia juga tidak percaya diri. Dia tahu bahwa Lin Suan kuat, tetapi kaisar pedang raksasa bahkan lebih menakutkan. Pemogokan ini membuatnya putus asa. Ini adalah pendekar pedang yang benar-benar tak tertandingi. Bisakah gurunya menangkisnya? Hanya Qin Changsheng yang tertawa kecil saat menonton pertunjukan itu. Dia berkata dalam hatinya, Tunggu saja. Kalian semua akan ketakutan, bodoh. Dan kaisar pedang raksasa ini pasti akan menemui akhir yang tragis.